Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang salam sejahtera untuk kita semuanya pada siang hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi online atau seminar online kali ini saya akan meneruskan ah tema yang kemarin judul yang minggu kemarin ya hari Kamis hari Kamis yang pernah lalu cara menggunakan analisa tool trading GK Invest nah ini bagian kedua yang menariknya di sini nih nah di bagian kedua ini nanti akan kita akan coba mengulas kita akan live trade kita mau lihat peluang yang ada di tool trading GK Invest tools trading yaitu trading sentral dan MT50 trading trading sentral sama auto chartis Nah kita pakai yang dua tersebut sama auto chartis kalau mungkin para traders masa bagi GK Invest siap pagi biasa mendapatkan daily routine Nah itu analisanya dari trading sentral sebagian dipakai diambil dari tersisa sentral dan kita juga mengulas fundamental yang ada tuh atasnya nah kemudian untuk auto chartis nah ini auto chartis nih yang mungkin ah saya rasa bahwa saya rasa para nasabah bahwa ibu-ibu nasabah GK Invest sudah pernah melihat layar atau chartis nanti kita akan ulas bentar sih mengenai auto chartis nah dari 200 ini kita kita gabungkan dan dalam satu minggu nah kita satu minggu kembali saya coba untuk entry entry posisi untuk kita ngambil posisi sesuai dengan sinyal yang keluar dari trading sentral dan auto chartis dan hasilnya juga lumayan nanti kita cek kita lihat di metatrader hasilnya seperti apa ada TP ada stop loss kita pasang semuanya sesuai dengan rule yang ada di trading sentral dan di auto chartis Oh ya untuk auto chartis kayaknya stopnya nggak ada sih ya kita pakai stop loss yang ada di trading sentral Nah seperti itu Nah nanti akan kita cek kita lihat hasilnya seperti apa karena saat ini masih kebetulan masih ada satu open posisi yaitu yurusd yang tadi pagi ada sinyal masuk ya asinya by berdasarkan auto chartis sama trading sentral nanti kita cek di di apa namanya di metatrader nah nah ini sedikit kita mengulas barangkali mungkin para trader dari seluruh Indonesia yang barusan bergabung di acara edukasi online di live trade di live streaming YouTube channel YouTube kami mungkin balik baru 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 melihat kita sedikit mengulas nih flashback sebentar ya kita lihat untuk trading sentral sama auto chartis nah untuk trading sentral sama auto chartis itu merupakan tools trading yang digunakan oleh GK invest untuk apa namanya 200 ini memang memberikan kita berikan kepada nasabah GK invest untuk digunakan siapa tahu mungkin dalam menganalisa agak susah atau mungkin malas untuk menganalisa nah tinggal kita pakai aja tulisnya GK invest yaitu auto chartis sama trading sentral nah kalau sudah menjadi nasabah itu Anda bisa masuk ke klien area kemudian seperti biasa kalau klien area harus ada username sama username sama password kemudian setelah masuk nah ada dua bagian tuh sebelah kanan sendiri auto chartis yang bagian tengah itu trading sentral nah misalnya nih kita masuk ke dari setelah dulu nih ya kita bahas satu-satu nih kita flashback sebentar siap karena kali ada yang belum paham nah nah di trading sentral itu analisanya menggunakan beberapa indikator indikator analisa ada RSI ada MA simple moving average kemudian ada Bollinger Bollinger Band kemudian ada pattern kadang juga muncul dan support sama resistant jadi dari sekian banyak indikator nah digabung menjadi satu muncullah sinyal yang dikutip dari trading sentral entah itu buy entah itu sel sudah ada stop-loss tata stop-loss satu stop-loss dua take profit satu sama take profit yang kedua dan analisa ini juga kita apa namanya munculkan di di buletin tiap pagi kalau anda sudah jadi nasabah tentu saja sudah sering tiap pagi mendapatkan lah ya mendapatkan up dari buletin ya dari buletin nah seperti itu nah jadi intinya dari trading sentral ini penggabungan beberapa indikator yang digabung menjadi satu ah kemudian muncul sebuah muncul sinyal B atau sell dengan TP dan stop-loss nah berdasarkan indikator untuk yang di trading sentral nah di auto chartis itu beda beda karakter nah dia berdasarkan price action dia berdasarkan penggabar apa apa gambaran antara buyer sama seller pada saat itu nah itu di auto chartis jadi kita bisa lihat di auto chartis itu ada 16 peten yang dibahas dari 16 peten ini tambah support sama resistor 18 nah jadi beda beda apa namanya beda karakter lah ya beda beda cara menganalisa nah beda cara menganalisa satunya pakai indikator satunya pakai berdasarkan peten jadi ada double top double bottom kemudian ada racing ada retangle ada flag kemudian ada head and shoulder dan lain sebagainya total ada 18 ditambah support sama resistant seperti itu kemudian ah di auto chartis ini bagian yang belum mendapatkan auto chartis mungkin bisa apa namanya kalau misalnya ingin tertarik ingin mendapatkan tools trading auto chartis sama trik sentral bisa menghubungi tim sales gk invest seperti itu nah di dalam auto chartis disitu ada tulisannya peluang perdagangan nah di dalam peluang perdagangan itu ada beberapa apa namanya item ada commodity ada equities ada ada forex ada index ada metal nah tergantung anda di anda mau pakai yang mana nih mau pakai yang mau lihat analisa yang di forex apa di metal atau di commodities nah itu bisa dicat disitu dan kalau kita lihat itu ada dua ada dua tipe yaitu yang komplit sama yang emerging nah untuk yang emerging itu khusus untuk yang suka bermain scalping nah itu bisa pakai tipe yang emerging tapi kalau yang komplit yang sudah sudah benar-benar terbentuk sebuah peten itu anda bisa menggunakan yang komplit karena sudah ada harga perkiraan harga targetnya itu targetnya itu sudah ada nah targetnya sudah ada tinggal anda mau ngambil peluang tersebut atau tidak cuman untuk stop loss nah jatuh catis tidak ada jadi untuk stop loss kita bisa menggunakan di trading sentral jadi ada apa ya saling mengisi lah ya saling mengisi untuk tools tradingnya gigainvest ini saling mengisi berarti antara apa namanya auto catis sama trading sentral seperti itu jadi yang satunya berdasarkan indikator tapi ada stop loss nya yang satunya berdasarkan kekuatan bayar sama seller pada saat itu nah bergabung dalam peten atau pola grafik dalam auto catis kemudian dari peten itu kita bisa cek kita bisa lihat tingkat akurasi nah ini khusus bagi anda yang apa ya lebih melihat ke risetnya akurasinya berapa persen nih tingkat keberhasilannya berapa persen nih nah kita bisa cek di statistik kinerja yang sebelah tengah Nah itu ada statistik kinerja peluang perdagangan kemudian ada statistik kinerja itu kita bisa cek kita bisa pilih mana yang sekiranya peten atau pola grafik yang menurut kita tingkat probabilitasnya tinggi lah ya tingkat probabilitasnya oke lah paling tidak di atas 70% atau mungkin ada yang mungkin tipe trader itu beda-beda ada yang suka 70% mungkin sudah cukup atau yang 80% juga sudah oke 85% juga lebih oke lagi Nah itu kita bisa pilih sendiri jadi enak nah cuman satu hari mungkin bagi yang bagi anda yang atau para trader sini yang menginginkan di atas 85% ya mungkin untuk sinyalnya biasanya mungkin apa jarang terjadi nah belum tentu dalam satu hari tuh muncul sinyal betosel tapi ya bisa juga dalam satu hari mungkin bisa dua kali tiga kali muncul sinyal betosel tergantung dari apa biasanya antiforex ya yang di forex yang lebih yang lebih banyak karena forex ini kan di GK invest biasanya ada 27 pasangan mata uang beda dengan yang di komoditi misalnya komodit cuma tiga ada minyak crude oil emas sama perak Nah itu jadi forex yang lebih lebih sering muncul di peluang perdagangan karena itu tadi 27 lawan 3 waktu itu jadi ada bisa melihat tingkat akurasi akurasinya berapa persen bisa dicek kemudian di auto chartis itu bisa lihat ada bisa lihat harga perkiraan levelnya support resistant atau pattern atau ya nah pokoknya mengenai mengenai akurasi tiap per itu juga juga dibahas setiap karansi itu juga ada nilainya ada karakternya nah eh kemudian dalam eh materi kemarin nah minggu kemarin kita coba mengulas untuk menggabungkan lagi karena sudah apa namanya kalau kita gabungkan juga muncul sinyal yang cukup lumayan sekali powerful sekali nah ini kemarin kita saya coba untuk menggabungkan lagi nah kita cek selama satu minggu satu minggu trade tentu saja juga ada batasan stop loss take profit cuman dari sinyal yang muncul di auto chartis dan trading sentral ini saya cuman mengambil sesi perdagangan Asia sama sesi perdagangan Eropa saja Amerika saya tidak mengambil jadi cuman dua sesi dari pagi cuman sampai menyelang sore itu saya ambil setelah itu saya tidak open posisi dan kalau misalnya sudah ada open posisi ya kita tinggal menunggu apakah kena targetnya atau terkena risikonya atau terkena di stop loss contoh misalnya seperti ini misalnya muncul sinyal bay misalnya beli di ponseling lawan yen ponseling eh great British ponseling lawan yen Jepang kita cek di time frame 30 menit di auto chartis target perkiraan di 142.04 043 sedangkan di trading sentral itu untuk target pertama jadi saya mengambilnya di tp yang pertama sedikit agak lebih rendah daripada auto chartis oh sedikit oh lebih tinggi lebih tinggi sedikit di daripada to chartis itu di 142.32 320 lah ya 320 nah muncul sinyal bay kemudian untuk stop loss eh saya menggunakan stop loss berdasarkan trading sentral yaitu di stop loss 1 140.98 nah itu saya pakai batasan untuk stop loss di SL untuk yang SL nya kita cek setelah berjalannya waktu harga naik nah mengenai target atau terkena take profit lah ya target dari auto chartis jadi karena target auto chartis dengan harga running sedikit lebih dekat daripada target yang di apa namanya menurut analisanya trading sentral dia agak sedikit lebih tinggi jadi auto chartis apa namanya lebih cepat untuk mendapatkan take profit nah ini kena take profit nah ini kena take profit nya di auto chartis kemudian eh muncul lagi tanggal 15 hari Jumat 15 Januari ada sinyal keluar dari trading sentral sama auto chartis kali ini masih di forex poundster link versus US dollar nah sinyal bay menurut auto chartis itu targetnya di 1.3768 arti 37680 lah ya karena kita pakai 5 digit soalnya di auto chartis cuma 4 digit sedangkan di trading sentral cuma 4 digit jadi digit yang terakhir kita kasih angka 0 kemudian untuk take profit di trading sentral itu di 1.37250 jadi targetnya lebih rendah trading sentral jadi saya ngambilnya TP1 TP1 sama SL1 jadi untuk SL kita pakai yang SL1 kalau SL2 agak panjang sih tapi kalau memang anda termasuk tipe trader yang high risk jadi bisa pakai yang di SL2 atau TP2 juga silahkan jadi tergantung dari karakter-karakter kita masing-masing lah ya karena setiap trader itu tipenya beda-beda ada low risk ada medium risk ada high risk nah untuk yang di di posturing nah ini karena target target dari sentral 1 TP1 di trading sentral lebih dekat daripada yang di auto chartis tapi tetap di auto chartis tetap saya pasang supaya kita juga tahu oh ternyata targetnya auto chartis seperti tinggi nih daripada tadi sentral seperti itu nah nah setelah 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 berjalan waktu kita lihat nih apa yang terjadi adalah ternyata posturingnya turun nah kita terkena risiko nih kena SL, nanti kita lihat stop lossnya berapa nanti kita cek di metatrader lah ya yang jelas kita fair play aja sih, ada buy berdasarkan trading sama auto chartis TP, take profit trading sintra 1 sama auto chartis stop loss kita pakai yang stop loss trading sintra 1 ternyata marketnya turun, terkena stop loss nih nanti kita lihat stop lossnya berapa, kalau kita bermain 1 lot kemudian ausien, nah jadi saya juga lihat apa namanya pair yang ada di di apa namanya di trading sentral sama di auto chartis kita lihat jaraknya gimana nih, kalau misalnya sinyal buy kalau misalnya di auto chartis sell, kemudian di trading sentral buy ya kita jangan kandungi posisi, soalnya berlawanan yang kita ambil posisi itu yang searah trading sentral mengatakan buy, beli di auto chartis juga buy atau beli nah kita bisa ikut beli, tapi kalau jual ya jual semua jangan satunya buy, satunya sell nanti malah tarik menarik gitu kan jadi kita pakai yang searah nah seperti itu ausien tanggal 14 keluar sinyal beli targetnya atau chartis lebih lebih dekat lah ya lebih dekat dengan harga running daripada di trading sentral 1 trading sentral tp1 lah ya tp1 itu lebih sedikit dekat kita lihat berikutnya adalah harga bergerak mengenai target auto chartis nah kena tp maksudnya nah ini juga sama untuk New Zealand Yen New Zealand Yen auto chartis sama trading sentral juga keluar sinyal cuman auto chartis lebih sedikit lebih dekat nah kita cek marketnya nah turun kena stop loss tapi untuk kita dipakai stop loss ya jadi untuk membatasi kerugian supaya kerugiannya enggak terlalu banyak jadi kita harus pakai SL kemudian ada emas nah ini XAUUSD tanggal 18 itu hari apa ya tanggal 18 minggu ini keluar sinyal sinyal hari Senin ya hari Senin tanggal 18 keluar sinyal buy target auto chartis sedikit lebih dekat dengan harga running waktu itu harga runningnya di 38 18 38 target auto chartisnya di 18 42 sedangkan trading sentral mengatakan untuk tp take profit satunya di 18 55 jadi sedikit agak jauh untuk yang di trading sentral sedikit agak jauh nah setelah berjalannya waktu makanya naik terkena targetnya auto chartis 18 42 ya meskipun kita tahu sekarang harga emas naiknya lumayan sampai hari ini harga tertinggi untuk di XAUUSD itu 18 74 1874 dia ada penguatan melanjutkan penguatan yang semalam kemudian satu lagi nih hari kemarin ya kemarin emas juga keluar sinyal buy beli ketika itu harganya running di 18 48 target auto chartis itu di 18 63 jadi sedikit agak tinggi untuk auto chartis karena trading sentral cuma menargetkan itu di 18 57 jadi lebih dekat trading sentral 1 meskipun trading sentral kedua itu di 18 65 tapi saya coba kita mengambil yang di trading sentral 1 di 57 jadi sedikit lebih dekat dengan harga running harga runningnya waktu saya capture itu sekitar di 18 48 sampai di 18 49 jadi agak sedikit apa namanya agak dekat untuk yard auto chartis di trading sentral kita lihat setelah berjalannya waktu marketnya naik menyentuh take profit 1 di trading sentral 18 57 nah untuk hari ini nah ini hari ini masih jalan masih masih hangat-hangatnya masih floating maksudnya ini tadi sinyalnya keluar jam berapa nih pagi jam 8 ya jam 8 lebih 15 tadi keluar sinyal by euro USD cuma saat ini euro USD masih lagi floating nah nanti kita cek kita lihat di metatrader hasil dalam satu minggu trading trading berdasarkan tools trading GK Invest tulisnya GK Invest yaitu auto chartis sama trading sentral kita langsung cek ke metatrader sebentar saya seri dulu nih nah ini kita langsung masuk ke metatrader jadi beberapa pair sempat saya ambil selama sesi perdagangan Asia dan sesi perdagangan Eropa jadi saya tidak sampai malam hari karena pas sore itu banyak sekali sinyal yang muncul saya suka open posisi tapi ada beberapa yang floating jadi masih saya saya biarkan apakah terkena TP atau terkena SL nah hasilnya seperti ini oh ya ada yang switch ya ada di switch di switching jadi pertama keluar sinyal by kemudian di switch di pindah jadi SL itu kan ada dari New Zealand kalau tidak salah New Zealand USD ada switch pertama SL kemudian beralih ke buy nah ini saya coba ngambil satu lot jadi tetip cuman ada peraknya nih ada transaksi komoditas perak itu saya ngambilnya 0,1 sama yang coba 0,3 karena kita cek XAG ini kan pergerakannya kan lambat kecil tapi perpoinnya lumayan gede perpoinnya lumayan banyak jadi perpoinnya 5 dolar jadi bagi Anda kalau ingin bertransaksi perak itu apa namanya harus tetap pakai SL pakai take profit ya karena perpoinnya juga lumayan lumayan besar beda dengan emas nah itu 0,1 ya 0,1 nah itu transaksi tanggal 15 tipe 10.000 US kemudian tetap berdasarkan sinyal tetik sinyal sama atau catis ini bukti autentiknya juga saya rekam apa saya simpan bukti rekamannya untuk sinyal yang muncul setelah itu sinyal yang muncul saya entry nah ceritanya seperti itu ada yang terkena stop loss ada yang terkena take profit nah kemudian yang di USD Jepan Asian ini jadi pertama muncul sinyal by by uji siri sekitar berapa nih 90an lah ya 90 dolar karena kita permainya satu lot kalau misalnya Anda ingin 0,1 ya berarti ya 9 dolar seperti itu ya sepuluhnya ajalah ya kemudian emas ya ini EXA UUSD juga ada sinyal juga saya ambil tadi saya capture di apa namanya powerpoint untuk kelihatan ketika buy di 1838 TP take profit berdasarkan sinyal atau chartis sama trading sentral stop loss untuk trading sentral untuk TP take profitnya tergantung nih dengan harga running apakah kadang atau chartis yang lebih dekat dengan harga running kadang juga trading sentral TP1 ya take profit 1 tuh kadang juga yang lebih dekat dengan harga running jadi kita fleksibel aja kita pakai mana take profit 1 nah gitu tapi yang jelas saya pakai yang paling dekat dengan harga running kalau mungkin Anda termasuk tipe medium risk ya mungkin Anda bisa pakai yang TP2 nah hasilnya seperti ini selama 1 minggu transaksi berdasarkan trading sentral auto chartis lumayan dapat 4% 4% dalam 1 minggu ya lumayan lah 4% 4% lebih dipotong biar transaksi saya 4% lebih sedikit dan saat ini masih ada posisi open ini masih ada posisi open euro USD EU EU ini tadi pagi jam 8.15 ada posisi buy saya dapat harga di 1.21253 stop loss berdasarkan stop loss trading sentral itu di 1.20900 kemudian take profit itu mengikut yang di auto chartis ya atau chartis di 1.21400 sorry oh di trading sentral bukan auto chartis take profit take profit 1 berdasarkan analisa dari trading sentral 1.21400 ini masih running nah untuk siang ini karena apa namanya kita cuma masih ada satu open posisi nah kita cek lagi nih kita kembali lagi ke klien area GK Invest kita lihat apakah siang ini sesi perdagangan dengan Eropa ini ada sinyal dari telisi terat sama auto chartis nah kita cek nih saya ganti oh ya sebentar saya lecet kita ganti screen ya kita masuk ke pen area sebentar 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 Oke kita coba masuk klien area jadi kalau karena dua apa namanya dua tools yang kita gunakan Anda bisa menggunakan tab baru lah ya tetap atau link baru tab baru yang ini untuk tradisi sentral jadi ada 22 apa namanya dua screen nah ini yang tadi sentral kita masuk dulu atau catis kita coba masuk pakai yang sebelah kiri munculkan aplikasi website jangan munculkan yang tengah kala ada bisa download download indikatornya atau catis di metatrader cuman kalau mau saya masih sedikit terlambat ya terlambat jadi nanti kalau kita kehilangan momen apa ya mana-mana ya kalau kehidangan kehidangan peluang ya mungkin kita bisa lihat yang yang apa namanya yang yang di website aja lebih-lebih enak nah untuk siang ini dunia ternyata gak ada sinyal yang muncul nih eh oh ya untuk time frame nya kita bisa gunakan yang 15 menit 30 menit atau yang satu jam 60 menit kalau yang 250 menit ini kayak uji ini dia terlalu panjang sih ya terlalu panjang dan di trading sentral pun juga pakainya cuma 30 sama satu hari ya meskipun berdasarkan trading sentral itu ada ada sinyal sel sama sih ya sama kayak di atau catis tadi ini trading sentral ada sel uji 30 menit target satu di saat 103.20 103.20 sekarang uji running di mana uji bentar saya cek dulu uji uji running sekarang 103.44 103.44 masih di 44 44 ke berapa nih tadi ini di 103.20 stop loss di 103.90 Nah itu dari sentral ujinnya ini 4 jam sih ya jadi agak sedikit lebih eh lebih dalam untuk take profitnya di 102.864 jadi sedikit lebih dalam kita cek yang Juru Kanada Juru Swiss Juru Swiss ada buy Nah kita cek nih Juru Juru Swiss kayaknya lumayan nih kita lihat Juru Swiss di teri sentral nah kita cek nah bagi anda yang mungkin kalau ingin lihat paper yang lain selain yang ditampilkan di sini nah ini anda bisa klik personalize eh bisket nah ini kita ketik Juru CHF Oh ya ada yuja klik kemudian ini eh tempromenya kita ganti 30 menit temenya waktunya wah Juru sis naik ini ini apa nih dari sentral atau catis wah tadi suka naik kayaknya boleh nih boleh kita coba untuk buy di eh Juru Swiss berarti target eh pertama di Juru sis 1.0811 kalau trading sentral 1.0790 nah berarti lebih dekat yang TP atau catis ituannya 1.0790 790 sama 800 1001 nah berarti yang dekat dengan atau catis Oke kita langsung entry hai 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 sebetul-betul nih Anda saya ganti-ganti screennya ya ganti screennya atau catis bisa kelihatan nah nah oh iya seni saya klik dulu di ato catis ini kita bisa lihat untuk yuruh CHF ketat nah nih bisa topeng kosong 801 ya kelihatannya nah nah sekarang kita lihat yang nanti atau catis nah ini atau catinya saya saya pindah ke ato catisnya supaya terlihat nah atau catis di satu poin kosong 790 nah kelihatan ya nah sudah 90 stop loss nya berdasarkan trading sentral tahunya trading sentralnya sebentar saya ganti lagi jadi kita stop loss di kosong poin 752 oke kita langsung entry eh kita beralih ke meta trader set nah kita cari euro CHF hai 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 mara yuruh CHF nah ini terus Aduh kurang sedikit nih ya 90 eh top loss di kosong tujuh berarti stop loss nya 52 ya 90 nah kita cek sini mungkin kita pakai tp yang di namanya atrik setelah satu ya penjelah satu nah ini PC PC dan AC oke oke kita entry nah sudah kita entry tp stop loss oke deh sekarang kita lihat ke catnya kita cek hai 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 hitam putih ini 30 menit nah ini seperti ini kita kasih apa ya kasih gambar dulu supaya kita bisa lihat sejaknya sinyal by kemudian tp-nya ini di 801 801 801 801 ya 801 ya Oh sebentar sebentar Oh ya kos satu-kosain 081 801 801 801 ini tp yang di auto chartis sebentar Oh ya betul kemudian untuk yang di atau cara dari sentral ya 9 801 ini terus ada stop loss nya kita ikut yang di berdasarkan dari sentral kosong point oke oke sudah seperti ini kita apa namanya kasih kasih tulisan supaya kita juga tahu jejaknya TTC versus AC nah ini nah ini 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 kemudian kita kasih anak panah kita coba pakai tp-nya berdasarkan atau cati atri sentral dari setelah satu ini target target TTC 1 terus yang disini target atau catis target AC nah ada seperti ini Anda bisa melakukan seperti ini kemudian supaya kita juga bisa mengukur apa namanya probabilitasnya apakah banyak tp-nya atau banyak SL-nya nah 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 seperti ini sudah jadi tinggal kita simpan kita capture di apa namanya pain nah Anda bisa cek di sini jadi hari ini agak sedikit apa namanya sepi ya sepi sinyal sejak tadi pagi cuman ada beberapa yang masuk cuman saya lihat yang oke euro sama ini barusan apa namanya euro lawan US dollar sama euro itu lawan Swiss franc itu yang yang sedikit sama yang lainnya itu rata-rata berlawanan jadi saya tidak ambil posisi jadi baru ini yang kedua kalinya untuk hari ini untuk tanggal 21 Januari nah ini saya cek dulu saya masukkan ke sini supaya kita gampang untuk apa namanya apa namanya menilai oke saya simpan dulu buktinya supaya nanti pas ini ini before before euro USD oke nanti ini kasih sebelum oke oke nah ini udah kita entry ya jadi kita ada dua posisi untuk saat ini di euro USD sama euro Swiss euro Swiss kita ada dua posisi entry oke kita cek lagi ke metatrader eh sorry metatrader kita cek di autosartis tadi ada suara alrat jadi kayaknya ada sinyal lagi nah ini untuk yang di euro juga sudah warnanya biru ah sorry hijau jadi sudah mendekati TP cuma harganya masih masih di masih sekitar 100 pip lah ya kalau 100 pip biasanya dia muncul warna hijau kalau misalnya harga runningnya dengan harga TP atau stop loss itu harga TP nya mendekati 100 pip dia muncul warna warna hijau kalau SL warna merah seperti tambahan di sini nah ini trade selama satu minggu jadi ada ada 0,3 nya saya ngambil yang SAG perak karena perak ini kan perpoinnya besar jadi saya tidak ngambil satu lot kalau ngambil satu lot terlalu terlalu riskan ya terlalu terlalu besar untuk 0,0 itu nah ini yang lainnya saya ngambil satu lot nah ini dari berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 15 16 20 kali trade yang loss 1 2 3 4 5 6 7 dari 20 kali transaksi selama satu minggu 7 kali terkena stop loss 13 kalinya kena TP akumulasinya masih profit sekitar 4% 4% 4% lumayan lah ya seminggu 4% dan kita masih lanjut ini di hari ini ada dua sinyal euro Swiss sama euro USD nah kita lihat sampai nanti malam nanti sore atau malam apakah kena SL atau kena TP jadi kita tidak mengintervensi mempunyai profit di close nah tidak seperti itu jadi kita biarkan teknak TP teknak SL oke kita cek lagi kembali lagi kita ke sinyal ke apa namanya central sama auto chartis oke saya gantinya dulu nah ini di auto chartis tadi sudah ada pemberitahuan kayaknya ada sinyal baru lagi kita belum tahu apakah sinyal apakah yang muncul nah ini jadi di auto chartis berdasarkan pattern berdasarkan 18 pattern lah ya support resistance double top double bottom kemudian ada head and shoulder kemudian ada apa rectangle ada ascending descending rising file falling dan lain sebagainya banyak total sekitar 18 support sama resistance nah untuk teknik ini kita cuma memakai breakout jadi kita cuma pakai yang support sama resistance jadi kita menggunakan teknik harga melewati batas atas atau harga melewati batas bawah nah kita tidak pakai yang pola grafik kita coba yang dua teknik ini support sama resistance karena karakternya kan kurang lebih hampir sama dengan trading central trading central pun juga berdasarkan support sama resistance untuk dia menentukan beto sell nah itu jadi kita samakan meskipun di trading central untuk memuncul apa munculnya nah sinyal beto sell itu berdasarkan indikator ada simple moving average MACD RSI kemudian Bollinger kemudian kadang juga muncul pola grafik nah itu jika pemerintah satu dan memunculkan sinyal beto sell berdasarkan support juga mengambil support sama resistance untuk take profit sama stop loss nah jadi kita juga apa namanya menyamakan lah ya kita pakai yang auto charge ini berdasarkan batas atas batas bawah support sama resistance seperti itu nah ini urususnya pun juga ada beberapa sinyal dari 15 menit 30 menit berdasarkan auto charge juga ada sinyal nah itu jadi penggunaannya sangat mudah sekali ini Anda tinggal menunggu di trading central maupun di auto chartis biasanya yang rame itu sesi perdagangan Eropa seperti saat ini biasanya ada beberapa sinyal tapi nggak mesti juga sih kadang pagi juga banyak sekali muncul jam-jam 11 jam 12 menjelang sesi Eropa open itu biasanya auto chartis sama trading central itu dia muncul sinyal baru merevisi sinyal yang sebelumnya entah itu muncul sinyal baru atau merevisi sinyal sebelumnya yang semula sell jadi buy yang buy atau sell yang semula buy jadi sell juga bisa seperti itu jadi biasanya yang sedikit agak banyak itu sesi perdagangan Eropa kalau Amerika ini saya nggak pakai saya cuma sampai di sesi Eropa saja pertengahan karena biasanya masih ada beberapa floatingan jadi kalau misalnya ada floating kita ngambil posisi terlalu banyak takutnya nanti marginnya nggak kuat nih nah kita juga memikirkan ketahanan apa namanya ketahanan margin juga nah kita cek di situ oke saya rasa mudah lah ya penggunaannya nanti bisa Anda praktekkan bagi Anda yang belum mendapatkan layanan ini tools trading dari GK Invest segera buka akun di GK Invest Semarang kalau misalnya ada sesuatu yang belum paham mengenai tool trading nah nanti kita bisa memberikan edukasi ke para trader semuanya nah yang jelas penggunaannya cukup mudah sekali ya mudah sih mudah tapi kalau kita kurang teliti kan juga sama aja sih ya jadi paling nggak juga butuh ketelitian oke saya rasa untuk edukasi online pada siang hari ini hari ini hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 saya rasa cukup mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda yang barusan bergabung tadi sudah terlewatkan nah jangan khawatir nanti bisa lihat di channel YouTube GK Invest Semarang mengenai cara menggunakan analisa tools trading GK Invest bagian kedua bagian pertama kemarin sudah dan sekarang bagian yang kedua nah itu oke mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat mudah-mudahan bisa Anda gunakan untuk menaikkan saldo trading dan penggunanya saya rasa juga cukup mudah sekali cuma dibutuhkan kesabaran untuk kita menunggu sinyal yang muncul nah itu aja sih bisa dicek di HP juga bisa bisa diaktifkan lewat laptop atau PC juga bisa jadi terserah Anda nyamannya yang bagaimana mau pakai laptop boleh pakai PC boleh pakai handphone juga boleh yang jelas tools trading ini bisa Anda gunakan tambahan untuk referensi Anda selain analisa Anda pribadi untuk saya juga bisa untuk mendukung analisa yang saat ini sudah Anda gunakan siapa tahu kalau sama-sama baik kan semakin kita yakin atau mungkin sama-sama sel ya semakin kita yakin dengan analisa kita tapi begitu analisa Anda sel dan analisa di tools trading baik berlawanan nah itu memang harus kita koreksi lagi lah ya bukan terus kita nggak yakin sih tapi harus kita koreksi lagi mana nih yang yang benar nih nah seperti itu oke saya Rudi Oktrianto mohon undur diri dari acara seminar online ini oh ya jangan lupa untuk nanti malam ada acara live trade bagi Anda nasabah GK Invest ataupun Anda trader dari seluruh Indonesia yang saat ini lagi nonton live streaming nanti malam kita ada acara live trading mulai jam 7 malam seperti biasa karena ini hari Kamis jadi kita ada acara live trade Anda bisa simak Anda bisa nonton melalui pemerintahan melalui analisa apa namanya berdasarkan hiponansi perurtaan supply and demand nanti akan kita sampaikan nanti malam di acara live trade jadi jangan Anda lewatkan nanti malam mulai jam 7 malam acara live trade bersama GK Invest Semarang oke tetap jaga kesehatan patuhi protokol kesehatan salam profit selamat sore dan sukses untuk kita semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih